Kita akan lanjutkan tentang pembahasan tentang filsafat wujud dengan tema taskikul wujud. Dalam tradisi klasik logika Aristotelian, yang universal dibedakan atas dua tipe, yaitu yang bisa diterapkan secara unipokal dan yang bisa diterapkan secara ekwipokal. Contoh yang tipe pertama adalah kata manusia. Yang bisa diterapkan secara unipokal kepada seluruh manusia, sedangkan tipe yang kedua adalah kata jiwa, yang secara ekwipokal bisa diterapkan pada jiwa-jiwa yang ada di bumi maupun di langit, dengan perbedaan-perbedaan tertentu dari esensinya. Meskipun prinsip taskikul atau gradasi sudah memiliki sejarah yang panjang, mulai dari pemikiran Yunani sampai pada filsafat Islam, baik peripatetik maupun iluminasyonis, namun di dalam hikmah mut'aliyah, ia memperoleh pemaknaan baru. Dilihat dari prinsip as-salah al-wujud dan wakhdah al-wujud, dari mulasadra seperti yang dinyatakan oleh Pazur Rahman, mulasadra mengambil alih prinsip ini dari para pemikir sebelumnya dan menjadikannya sebagai basis dari filsafat wujudnya, dengan melakukan dua perubahan penting, yaitu mulasadra menerapkan prinsip taskik atau gradasi ini kepada wujud, bukan kepada mahiah yang seperti dilakukan oleh Suhrawardi. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, mulasadra hanya mengakui wujud sebagai satu-satunya realitas yang orisinil, sedangkan mahiah-mahiyah bersifat dari patib. Oleh karena itu, jika seluruh wujud bersifat unik, mahiah-mahiyah ditandai oleh universalitas di dalam pikiran. Dengan demikian, mahiah-mahiyah bersifat unifokal. Sedangkan wujud bersifat ekwipokal berdasarkan keberadaannya sebagai prinsip persamaan. Ia bertindak sebagai prinsip perbedaan, hanya wujud yang berprinsip seperti itu, karena hanya ialah satu-satunya yang menciptakan persamaan dalam perbedaan. Mulasadra tidak saja menyatakan bahwa prinsip taskik hanya berlaku pada wujud, tetapi terjadi prinsip tersebut adalah secara sistematis. Hal ini disebabkan karena wujud bukan merupakan sesuatu yang bersifat statis, melainkan berubah secara terus-menerus. Perubahan ini terjadi mulai dari tingkatan wujud yang lebih umum, lebih tidak menentu, dan lebih tersebar kepada bentuk-bentuk yang lebih konkret. Perubahan dari yang kurang sempurna menuju kepada yang lebih utama, ini terjadi karena suatu arah dan tidak berubah, karena wujud tidak pernah bergerak ke belakang. Pada prinsipnya taskik berarti menjadi lebih atau kurang, atau bisa menjadi bertambah atau berkurang. Menurut pengertian ini, keadaan berbagai yang ada di dalam berbagai tingkatan yang berbeda-beda bisa dicirikan sebagai yang lebih dulu atau yang lebih kemudian. Wujud merupakan suatu realitas tunggal dan pada dasarnya sama dan serupa pada seluruh yang ada, karena seluruh yang ada adalah penampakan-penampakan diri dari realitas tunggal tersebut, namun ia juga bertindak sebagai prinsip perbedaan. Prinsip persamaan dalam perbedaan tersebut harus dipandang dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk wujud. Wujud adalah sama dan identik pada seluruh bentuk, bukan saja sebagai sesuatu pemikiran yang umum, tapi juga sebagai suatu realitas dalam setiap individu yang ada. Wujud menampakan diri pada seluruh bentuk dan individu sebagai suatu proses pembukaan diri yang bersifat evolusioner, tapi ada yang lebih dulu atau lebih kemudian. Terima kasih telah menonton!